Banyak manfaat yang lebih, yaitu khususnya wariwisata di Jaira Semarjata. Karena pesertanya dari seluruh provinsi di Indonesia, datang ke Jogja. Kemudian juga efek-efek dari lomba ini atau dengan adanya terkuku ini di lombakan. Itu efeknya sangat banyak, banyak efeknya. Ada yang membuat sangkar, ada yang bakar kemasan, dan juga tempat bakar, dan banyak lagi tempat sangkarnya. Dan semua diproduksi. Pekan-ekan dari tim Solo mungkin bisa membantu. Khususnya di Jaira Tunggung Jakarta cukup berkembang bagus sekali, baik itu pembuat sangkar maupun panggilan Pak Majin. Semuanya ini bagus sekali, di Jogja perkembangannya sangat bagus sekali. Dan saya kira sangkar paling bagus itu dari Jogja. Ini yang merupakan suatu kebanggaan dari kita. Jadi efek dari lomba terkuku yang khususnya terkuku. Jadi kalau harga burung terkuku ini memang kalau belum bisa mencapai seperti burung perkutut. Kalau perkutut itu bisa sampai 1,2 miliar itu belum dikasihkan. Tapi kalau terkuku ini mungkin masih sekitar 40-50 juta itu yang nomor satu. Tapi nomor satu yang di kejuaraan nasional yang jangan sampai terkuku. Jadi tetap harus didengarkan. Itu seperti apa suaranya. Jangan membeli yang lomba-lomba kecil. Ini belum bisa dipertanggalkan. Untuk perkembangan budidaya sendiri Pak, untuk terkuku sendiri di seksesnya. Budidaya burung terkuku ini kebetulan saya juga berterna. Jadi itu sebetulnya paling mudah. Karena bang, karena burung terkuku ini begitu bertelur. Telurnya itu bisa kita eramkan puter-puter yang harganya relatif murah. Bahkan mungkin dikasih perang gitu. Ya begitu sudah. Telurnya kita ambil. Sindukannya kita mandikan. Kita kasih vitamin. Perhatian diwarjuri. Blok A siap. Dalam 10, 11 hari bertelur lagi. Bertelur lagi dan seterusnya. Ini cepat sekali. Makanya dengan adanya larangan-larangan. Lebih siap. Burung-burung tentu. Ini sebetulnya sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan. Baik. Bapak pertama mulai. Jadi apa yang namanya. Apapun itu. Hewan apapun termasuk burung. Ini kalau tidak diternak. Itu memang di alam pelihara ini mati habis. Karena apa? Karena populasinya sedikit. Mungkin diburu orang. Atau mungkin karena sakit mati. Kalau dipelihara. Diternak. Itu akan berkembang luar biasa. Contohnya saja. Contohnya itu burung Jalak Bali. Coba. Dulu dilarang. Saya menyampaikan kepada salah satu petinggi di Departan Hukum Tanah. Dan sempat berargumentasi sama saya. Coba didiamkan Pak. Jangan dilarang. Jangan dibolehkan. Didiamkan saja dalam setiap tahun. Tapi yang jelas diternak. Justru dibimbing. Harusnya dibimbing. Jadi yang ternak-ternak itu. Yang langkah-langkah itu. Itu kan di BKSDA banyak yang mati. Konsekuensi itu dimana? Dari pemerintah. Enggak-enggak. Jadi yang mau ternak. Yang punya tangan-tangan dingin untuk berternak. Itu dibimbing oleh Departemen yang terkait. Dari kehutanan. Dari kehutanan. Jadi dibimbing. Dilihat seperti apa. Diawasi. Dan punya perkembangannya seperti apa. Sekarang. Coba bisa dipayang. Mohon pesertanya bagian utara untuk mepet di Bender. Mempelangi peserta mohon mepet di Bender yang di sebelah utara. Tapi larang. Sekarang mau cari jalan bali 1 juta ada. Seperti perkutut. Mana-mana mungkin gak ditemukan. Sedikit gitu. Tapi mau cari 10 juta ada. Jadi jangan terlalu dibatasi. Tapi kita harus realistis. Ya pemerintah itu tidak boleh asal membuat suatu kebijakan. Ini laka, ini laka, ini laka. Rangka asal itu diternakan. Itu saya tidak diawasi. Diterakan diawasi. Dibina. Sukor dibiayai malah. Itu oleh Allah atau penduduk tanah. Itu akan jauh lebih baik. Kalau menurut saya. Karena saya pengalaman ternak apa saja. Sehingga harapan kami pemerintah tidak hanya sekedar orang. Tapi susuk memilih peternak-peternak yang punya tangan-tangan dingin. Untuk peternak apapun yang langka itu. Saya kira.